5, 4, 3, 2, 1, 0 Intro Halo adik-adik, selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama di mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Kita belajar di tema 1, subtema 4, pembelajaran yang ketiga Kalau kalian belum menyaksikan video Kak Citra yang sebelumnya Kalian bisa lihat terlebih dahulu untuk pembelajaran 1 dan 2 Nah kita langsung saja ke pembelajaran 3 Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman Anak-anak ikut membantu Ada anak yang membantu membersihkan sampah Ada juga anak yang membantu menyajikan makanan Semua tampak rukun dan gembira Jadi warga lingkungan Udin sedang bergotong royong Kita lihat di sini ada anak-anak yang membantu membuang sampah Ada juga anak-anak yang membantu menyajikan makanan Gambar manakah yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat Nah di sini ada gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat Nah kita lihat ya Apakah gambar yang pertama juga menunjukkan sikap rukun di masyarakat Iya karena berbagi kue untuk bapak-bapak Apakah yang berikutnya juga menunjukkan kerukunan Iya Nah di sini apakah juga menunjukkan kerukunan adik-adik Iya jadi gambar ini menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat Gambar manakah yang menunjukkan penolakan Nah di sini ada percakapannya Mana yang menunjukkan penolakan Ya gambar ini nih Siti menawarkan kue Kuenya silahkan pak Lalu bapak ini menjawab Tidak terima kasih nak Bapak masih kenyang Nanti bapak ambil sendiri Jadi di sini ada kalimat penolakan Bapak ini menolak makan kue yang ditawarkan oleh Siti karena masih kenyang Kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak Selain kata tidak dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya dan lain sebagainya Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik Ibu-ibu menyiapkan makanan untuk peserta gotong royong Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah Berapa sisa kue sekarang? Nah berarti di sini kita akan belajar tentang penjumplahan dan pengurangan Kita mau jumlahkan terlebih dahulu kue bolu dan kue lempernya Lalu baru kita kurangi kue yang sudah dimakan Berarti ya 95 ditambah 120 itu jumlah kue seluruhnya Lalu dikurangi 158 itu adalah jumlah kue yang dimakan Nah kita buat bersusun Karena penjumlahan dan pengurangan itu sama-sama kuat Maka kita kerjakan yang paling depan dulu Yaitu 95 ditambah 120 Kita jumlahkan dari satuannya 5 ditambah 0 Ya 5 9 ditambah 2 11 Kita tulis 1 Menyimpan 1 di depannya 1 ditambah 1 sama dengan 2 Berarti total kue semuanya adalah 215 Lalu 215 ini dikurangi kue yang dimakan Nah kita tulis dulu 215 dikurangi 158 5 dikurangi 8 itu tidak bisa adik-adik Jadi kita meminjam 1 angka di depannya Kita pinjam di angka 1 Jika angka 1 dipinjam 1 Maka hasilnya disini 0 Kita tulis di atasnya Lalu 1 yang dipinjam Kita letakkan di depan angka 5 Terjadi angka 15 disitu 15 dikurangi 8 Sama dengan 7 Lalu 0 dikurangi 5 0 dikurangi 5 itu tidak bisa Jadi harus meminjam ke angka 2 Kita pinjam 1 di angka 2 Karena dipinjam 1 Maka dari angka 2 sisanya 1 Lalu 1 yang kita pinjam Kita letakkan di depan angka 0 10 Nah disini ya 10 dikurangi 5 Sama dengan 5 1 dikurangi 1 Sama dengan 0 Karena sudah tidak ada angka di depan-depannya lagi Maka angka 0 di depan sendiri Tidak perlu ditulis Jadi sisa kue sekarang ada 57 Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut Ada soal 138 ditambah 52 dikurangi 84 Maka kita kerjakan yang paling depan dulu yaitu penjumlahan 138 ditambah 52 8 ditambah 2 sama dengan 10 Kita tulis angka 0 Lalu kita menyimpan 1 1 ditambah 3 ditambah 5 1 ditambah 3 4 4 ditambah 5 9 Lalu angka 1 nya kita turunkan karena tidak ada penjumlahnya 190 Nah sekarang hasilnya ini Kita kurangi 84 Maka kita tulis 190 dikurangi 84 0 dikurangi 4 Sama dengan Ya tidak bisa dikerjakan Kita pinjam dulu di angka 9 Angka 9 kita pinjam 1 Maka sisanya adalah 8 Lalu 1 nya kita letakkan di depan angka 0 Jadi angka 10 10 dikurangi 4 Sama dengan 6 8 dikurangi 8 Sama dengan 0 Lalu angka 1 nya kita turunkan Jadi jawabnya adalah 106 Soal berikutnya 225 Dikurangi 115 Ditambah 90 Nah sekarang letak pengurangannya di depan Mana dulu yang dikerjakan? Kak Citra sudah jelaskan bahwa pengurangan dan penjumlahan itu sama-sama kuat Maka yang paling depan Yang akan kita kerjakan terlebih dahulu Berarti kita tulis 225 Dikurangi 115 5 dikurangi 5 Sama dengan 0 2 dikurangi 1 Sama dengan 1 2 dikurangi 1 Sama dengan 1 Berarti jawabnya 110 Tapi belum selesai adik-adik 110 ini kita jumlahkan Dengan bilangan 90 Lalu kita hitung 0 tambah 0 0 1 tambah 9 Ya 10 10 berarti kita tulis 0 Dan menyimpan 1 1 tambah 1 2 Berarti jawabnya 200 Mudah sekali kan adik-adik? Ibu-ibu menyiapkan kue-kue untuk peserta kerja berarti Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan Begitu juga dengan biji-bijian yang lain Nah tentunya kalian masih ingat dengan gambar ini Ya ini adalah karya seni yang dibuat dari biji-bijian Suatu gambar yang ditempel dengan biji-bijian Karya seni ini disebut dengan kolase Kolase adalah Karya seni rupa 2 dimensi Yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam Yang ditempelkan pada suatu gambar Kita bisa pakai beras Bisa pakai biji kacang hijau Biji kedelai Biji kacang merah Kita bisa pakai kepang Dan sebagainya Lalu untuk gambar ini Adalah mozaik Mozaik itu pembuatan karya seni Dua atau tiga dimensi Yang menggunakan material Atau kepingan-kepingan yang disusun Sehingga membentuk suatu gambar Nah kepingan-kepingannya ini Bisa kertas Bisa kaset CD yang tidak terpakai Bisa juga keramik yang tidak terpakai Itu namanya karya seni mozaik Sama-sama menempel Tapi dari bahan yang berbeda Bahan dan alat yang digunakan Untuk membuat kolase Yaitu kertas gambar Lem kertas atau lem kayu Berbagai biji-bijian Misalnya kacang hijau Kedelai, jagung, dan lain-lain Pensil Nah kita gambar dulu adik-adik Cara membuatnya Buatlah sketsa gambar yang akan dihias Kalau disini gambarnya gambar burung Jadi kalian buat gambar dulu Di kertas gambar kalian Oleskan lem sedikit demi sedikit Pada gambar yang akan ditempeli Jadi kertasnya dikasih lem Tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat Dan diolesi lem Jadi setelah diolesi baru kita tempelkan biji-bijiannya Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijian Aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah Seperti contoh gambar bunga di bawah ini Tadi ya gambar bunganya sudah di atas ya Gambar burung hantu juga ada Nah demikian adik-adik Pembelajaran kita Di tema 1 Subtema 4 Pembelajaran yang ketiga Semoga kalian memahami Apa yang Kak Citra sampaikan Jangan lupa tekan tombol like Comment Subscribe Dan nyalakan loncengnya Terima kasih sudah menyaksikan video Kak Citra Sampai jumpa dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih Terima kasih.